Praise the Lord. Okay, open your Bible to Matthew chapter 6. The message that God put in my heart today is do not worry. Jangan risau-risau, jangan syafut takut. Jangan risau-risau, jangan risau-risau, jangan risau-risau. You know why there is a reason? Sebab dia tidak cukup duit untuk kasih free payment. Makanan yang mahal-mahal, makanan yang cukup, makanan yang banyak. Itu yang ganggu dia punya hati, itu yang bangganggu dia punya pikiran. Sedangkan bila kita mau pergi busy, The most important thing actually is how far. We want to have fellowship and we want to study the word of God. It's not about the food. That's why in South Korea, The Assemblies of God in South Korea, They made rules. Bila ada live group, bila ada share group, Bila ada Bible study, bila ada lawatan di rumah, Don't serve heavy food. Itu dia punya rules. Tidak boleh. Cukup ada tea, ada biskut. Cukup tidak. Very basic. Sebab kalau tidak, Kau mulai pikir, Wah, berapa ramai orang datang. Saya kasih sedia berapa banyak. Kau mulai berhenti. Lama-lama aku bilang, Ayah tidak cukup. Cancel lah next week lah. Post-point. Akhirnya tidak. Ada makanan. Pasal apa? Pasal makan. Semua kena cancel, pasal makan. Sedangkan kita mau pergi melawat itu, Kita mau belajar Bible study. Bukan mau pergi makan. Ya. Kalau saya pergi busy pun, Saya makan awal dulu. Ya. Amen. So do not worry about food and grains. Ya. Sometimes we worry so much, Ya. We worry so much. Yang apa yang kita makan, Kita takut makan ini, Kita takut makan ini, Kita takut makan ini, Kita takut makan ini, Kita takut makan ini. Ya. But do you know, Yesterday I was reading. Itu perahu yang know, Noah built itu, Noah built it. With all the animals inside. Sudah 100 tahun lebih dia buat, Dia punya kayu, Dia punya kayu, Bukan boleh tahan 100 tahun. Ya. Kalau, Kalau kita guna kayu yang biasa-biasakan, Paling-paling, Berapa? 30-40 tahun, Rosak. Kecuali kayu yang keras itu. Ini 100 tahun lebih dia sudah build itu. So, The Bible says, Pila Noah masuk, Dengan dia punya family, And then the animal pun masuk, Kotol siapa yang tutup, Who shut the door? God, Who can know? God is the one who closed the door. Meaning, Tuhan yang jaga. Amen. Tuhan yang jaga. So, Sebenarnya, Dan sebenarnya, God, Kalau Tuhan yang jaga kita, Nothing can happen. Amen. When go, If God is on our side, That's why the Bible says, If God is on our side, Who can against us? Kalau Tuhan ada di pihak kita, Siapa yang dapat kita? Melawan kita. Jadi, Kalau Tuhan jaga kita, Sebenarnya, Siapa yang boleh kacau kita? Tiada. Tiada. Next. Clothes. Apa yang membuat kita worry about clothes? Sebenarnya, Kita pakai pakaian untuk apa? Kita pakai baju untuk apa? What is the, What is the most basic And reason Why we wear clothes? Pro protection, kan? Kalau di tempat sejuk, Kita pakai tebal-tebal, kan? Kalau tebal penas, Kita pakai yang simple, Nipis. Tapi, Mesti pakai. Smoke color expose, Kan? Kita pakai gigit nyamuk lah. So, Actually, The reason why we wear clothes Is for Protecting the body. Tapi, We worry so much, Eh, Ini tidak up to date. Ini tidak matching. Kalau dia tidak matching. Ini, Ini ada style lah. Ini, Ayah, Ini passion lama. Ayah, Ini lama sudah, Tidak baru. Tidak baru. Tapi, We worry so much About what you like. Sedangkan, Actually, The basic reason Why we wear clothes Is for Protecting the body. Amen. Ya, Itu saja. Tapi, We worry so much. Ya, Tidak, Tidak, Bukan yang baru lah. Tidak ada star lah. Tidak menarik lah. Tidak match lah. Tidak ngam lah Untuk pergi wedding. Tidak ngam untuk occasion. Ya, And kadang-kadang, Ya, Kadang-kadang, Kau pakai yang sama, Pun ada orang sanggup Pilih balik tukar. Dia keluar dari rumah, Dia pakai baju, Sekali dia keluar, Dia nampak orang lain pun pakai yang sama. Dia masuk balik, Dia tukar. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Dia mau, Dia yang, Dia mau yang, Dia yang satu orang saja pakai. Dia lupa. Itu manufacturer, Itu kilang. Bila dia kasih keluar baju, Dia bukan kasih keluar satu saja. Dia kasih keluar berapa? Ribu. Baju. Baju. Yang sama. So, Don't worry about clothes. I praise the Lord. Saya tidak beli clothes. Tapi, For the last two months, Sudah ada Sembilan baju. Sembilan baju. 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 Last two months saja. Sudah ada sembilan. Bukan saya boleh pakai semua. Tidak. Bukan juga ada masak, Saya pakai semua. Sembilan baju sudah. Tidak. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Ini ada orang beli dari cantik di sana. Dia punya baju-baju di sana, mahal-mahal. Ya. Ini. Very comfortable. Ini pun orang bagi. Ini pun orang bagi. And after that, Saya di Filipin, Ada dua saya dapat. Tiga saya dapat dari Filipin. Ya. Ya. Kemudian SACCT ada lagi. Ada lagi. Yang last Monday pun ada lagi. So, Apa mau worry first, Mau beli-beli sebenarnya? Ya. Ya. Oke, next. And then, The next thing is, Do not worry about tomorrow. Do not worry about tomorrow. What will happen tomorrow? Do not worry about tomorrow. Anything can happen. Between now and tomorrow, Anything can happen. So, The Bible said, Do not worry about tomorrow, Because you do not know what will happen. Cukuplah. Sekarang ada sekarang. So, Focus on the now, Yang sekarang, Yang kita boleh control. Kenapa kita worry besok, Sebab besok, Satu kita tidak tahu, Dua, We cannot control. We cannot control what will happen tomorrow. And sometimes we worry, Because we are not ready for tomorrow. Kita tidak ready. So, And also, Don't, Don't spend too much thinking about the past. What happened in the past, You cannot change. Your mistake, You cannot change. Because tidak boleh tukar sudah. What happened in the past, Tidak boleh tukar sudah. So, The Bible said, Focus on the now, Yang sekarang, Fokus yang sekarang. Fokus yang sekarang. Do whatever you can do now. Finish your job. Finish your assignment. Buat kerja. Semua, Yang sekarang, Yang kau boleh control. Don't worry too much about tomorrow. Sebab kau worry too much tomorrow, Belum tentu apa yang kau pikir itu boleh jadi. Belum tentu jadi. Ya. It may not happen. What's in your mind about tomorrow, May not happen. Hallelujah. Amen. So, Focus your energy on the current one. Not the past or the future. Ya. Last week, Itu, Kami punya, Last week, Kami punya buah pembangan, Itu kan, Kelabu banyak. Ada picles, Ada dua popo, Dia jatuh, Jatuh, Jatuh. Banyak. Then I said to the Lord, Lord, Banyak ini. Now, Kalau dia banyak, Tapi dia off season, Ramai orang beli itu. Tapi sekarang kan, Orang lain pun, Ada bah semua. So, I just simply, I simply, Lord, Saya kasih tau Tuhan, Banyak ini Tuhan, Apa saya mau buat ini? Because sayang juga kan, Kalau rosak begitu saja. Ini actually, The second batch, The first batch, Banyak, Dia jatuh, Tapi saya tidak dapat ungu, Sebab satu, Saya di Indonesia. Lepas itu, Saya pergi Filipin lagi. Jadi banyak jatuh, Terbuang begitu saja. But this time, Banyak. So, I pray to God, God, Help me to finish. That is my prayer. Tolonglah, Saya akan be sitting. And then I post it in the Facebook. I post it in the Facebook. Just two or three. And then I post it in the Facebook.